Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-79, Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran menggelar Lomba Gerak Jalan Kreasi. Gagetan yang diadakan pada Sabtu 31 Agustus 2024 ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah yang ada di bawah bina pesantren tersebut. Mudir Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, Ustadz Rifki Rasyidi menyampaikan bahwa seluruh siswa dan siswi diajak untuk mengenang perjuangan serta meneladani para pahlawan dalam rangka hari kemerdekaan ke-79, Republik Indonesia. Ustadz Rifki mengatakan gerak jalan kali ini tidak seperti pada umumnya, tapi harus ada kreasinya baik kostum, PBB, gerak dan tari yang bisa dipadukan oleh peserta. Hal tersebut menurutnya agar bisa menarik dan mendapatkan penilaian bagus dari para juri. Sementara Ketua Panitia Ma'ruf Mu'ti mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai implementasi dari program kepanduan dan kedisiplinan yang biasanya dilaksanakan selama kegiatan ekstra kurikuler yang sebulwatan, serta kreativitas siswa dalam baris berbaris. Para siswa-siswi tampak antusias dalam menyambut kegiatan ini. Dalam perlombaan ini akan diambil enam juara untuk masing-masing tingkatan mulai dari MI, MTSSMP, dan MASMK. Kegiatan ini diikuti oleh 60 tim yang merupakan perwakilan kelas dengan rincian 16 tim tiket MI, 22 tim SMP MTS, serta 22 tim SMK MA. Peserta menempuh rute dari kampus 1 Pondok Modern menuju kampus 2 Pondok Modern dengan rute mengelilingi jalan desa Paciran. Usai perlombaan langsung dilakukan pengumuman dan pembagian hadiah untuk seluruh pemenang pada masing-masing tingkatan. Iwan Abdul Gani, Arishah Rony memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.